Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Sani Rahmawan Sasi Suwardana. Kepada PIC Perki Surabaya, Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskuler FK Uner Surabaya, kami ucapkan terima kasih untuk kesempatannya, sehingga saya dapat sharing mengenai fokus assess transtorasi ekokardiografi dalam workshop ekokardiografi kali ini. Nah, untuk statement kali ini, ini adalah tidak ada kepentingan apa-apa dalam presentasi ini. Dan karena ini berkaitan dengan presentasi sebelumnya, mungkin sejawat-sejawat yang sudah mengikuti presentasi sebelumnya mempunyai sedikit gambaran bagaimana penggunaan ekokardiografi pada setting-setting emergency. Nah, untuk sebagai awal, akan saya tampilkan dalam bentuk kasus. Mungkin kasus ini sering sejawat temui dalam setting-setting klinis. Contohnya, laki-laki umur 40 tahun datang ke emergency department dengan keluhan sesak hebat. Sedangkan karena pasien merasa sesak sekali, maka kita tidak mungkin melakukan anamnesis secara lengkap, kan? Nah, pada pemeriksaan fisik, kita temukan heart rate yang sangat cepat, sampai 140 kali per menit, dengan setting tekanan darah 80 per 50 dengan pulse yang lemah. Dan dalam kondisi seperti ini, kira-kira dengan data yang sangat terbatas ini, sejawat apa yang bisa simpulkan? Tentunya dengan data yang sedikit, maka kesimpulannya tidak akan bisa seakurat apabila kita mendapat data yang lengkap. Nah, ini adalah tujuan dari presentasi kali ini. Tujuannya adalah sehingga kita dapat memberikan akurasi diagnosis yang sebaik-baiknya dalam kondisi emergency, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang cepat dan tepat pada setting-setting seperti ini. Dan sebagai pendahuluan, ini fokus ases transtorasi ekokardiografi ini hanya sebagai introduction, karena untuk bisa memahami fate, atau kita sebut dengan fate, tentunya ini memerlukan pelatihan yang berkelanjutan, dan tidak cukup dalam satu sesi, dan tidak cukup dalam satu hari. Jadi, mungkin ini bisa sebagai jembatan sejawat-sejawat untuk bisa belajar ke jenjang berikutnya. Dan setting klinis seperti ini akan sering saudara temui dalam praktek sehari-hari, sehingga tool ini, alat ini, akan sangat membantu dalam penegaan diagnosis secara cepat dan tepat. Jadi, tujuan dari fate ini adalah pada setting-setting emergency, supaya kita bisa menegakkan diagnosis secara umum. Lalu, aplikasi klinisnya seperti apa? Aplikasi klinisnya misalnya pada setting-setting trauma, misalnya pada trauma torak, di mana ada jejas di area torak, mungkin pada setting-setting pasien dengan hipotensi, yang datang dengan hipotensi atau shock, dan atau datang dengan deep snow, deep snow yang hebat. Dan yang berikutnya, mungkin pasien datang dengan nyeri dada yang hebat. Dan masing-masing keluhan ini mempunyai dampak klinis yang berbeda-beda, karena masing-masing keluhan ini akan memberikan dd sendiri-sendiri. Contohnya pada trauma, mungkin akibat trauma dapat ditemui evosi perikard, ada gangguan wall motion, ada gangguan kontraktilitas. Misalnya pada pasien dengan hipotensi datang, mungkin kita bisa temukan hipotensinya akibat evosi perikard, emboli paru, sepsis, atau shock kardiogeni. Dan pada pasien-pasien dengan deep snow, tentunya kalau pasien datang dengan deep snow, kita curiganya pasti gagal jantung, atau penyakit maru. Nah di sini peran FIT ini, kita bisa mendefinisikan apakah ini penyakit jantung atau penyakit maru. Misalnya pada berikutnya pada chest pain. Pada chest pain, pada setting-setting ini mungkin pertama kita berpikir, apakah ini settingnya sindroma koroner akut. Yang berikutnya tentunya tidak semua chest pain diakibatkan oleh sindroma koroner akut. Bisa juga pada penyakit-penyakit aorta. Karena yang kita gunakan adalah alat ya. Alat yang sangat tergantung dengan operatornya. Jadi tentunya dengan penggunaan ini kita membutuhkan learning curve, kita membutuhkan latihan. Jadi apabila kita jarang menjumpai kasus atau jarang dilatih, maka hasil yang bisa diinterpretasikan itu mungkin tidak sebaik oleh operator yang terlatih. Jadi yang terpenting adalah FIT harus selalu diinterpretasikan secara integratif. Karena dengan berbagai keterbatasan ini, akibat dari keterbatasan ini mungkin kita bisa misdiagnosis, misinterpretasi, dan pada akhirnya akan memberikan mistreatment. Ini hanya sebagai gambaran ya. Sebenarnya FIT itu hanya suatu modul, suatu cara. Suatu cara bagaimana kita memberikan diagnosis yang secara tepat, cepat, dan akurat, sehingga tata laksananya pada setting-setting seperti ini tidak terlambat. Sebenarnya derivatnya dari FIT ini ada banyak. Derivatnya dari emergency echo ini ada banyak. Dan salah satu yang paling mudah mungkin adalah FIT. Dan dari berbagai modul, bisa juga dijumpai modul-modul yang sejenis ya. Misalnya heart scan, PAS. PAS ini pada setting trauma atau feel, fokus, ekokardiografi, evaluasi, pada life support. Nah ini sebenarnya hampir sama. Yang membedakan hanya urutan, urutan dari atau kepentingan, kepentingan mana yang kita prioritaskan lebih dulu. Dan kebetulan FIT ini mungkin karena lebih mudah ya di aplikasikan, sehingga mungkin ini yang dipakai sebagai pengenalan bagaimana tool ini supaya bermanfaat. Nah ini misalnya kita ulangi dari sudut patuh fisiologi. Dari patuh fisiologi tentunya misalnya pada pasien dengan setting kondisinya shock ya, tentunya ada kondisi hipotensi arterial. Di sana tentunya secara klinis kita bisa melihat adanya gejala hipopervusi pada otak, pada perifer ya, atau soft tissue, pada ginjal. Dampak dari hemodinamik ini mungkin pasien bisa mengalami tagi kardi, peningkatan asam laktat, dan apabila kita sudah temui tanda-tanda hipopervusi seperti ini, maka ini sudah masuk ke dalam definisi shock ya. Sedangkan kita tahu bahwa shock itu jenisnya ada banyak ya. Ada berbagai macam shock dan yang paling banyak kita temui memang jenis shocknya adalah shock distributif ya, atau septic shock ya. Ini yang paling sering kita jumpai. Tetapi jangan lupa bahwa karena hemodinamik itu suatu kegiatan yang membutuhkan secara okestratik ya, jadi mungkin bisa juga terjadi karena shock kardiogenik, atau hipofolemic, ya, atau shock obstruktif, ya. Dan dengan menggunakan modul ini, dengan menggunakan modul FETI ini, mungkin kita bisa lebih reliable ya, lebih yakin apakah pasien ini jatuh ke dalam shock yang jenis yang mana. Dan tentunya dengan modal ekokardiografi, atau ultrasound ya, prinsip ekokardiografi adalah prinsip-prinsip ultrasound, di mana masing-masing shock akan memberikan fitur yang berbeda-beda. Lalu, sebagai modal dari FETI ini, apabila kita temui pasien, sebenarnya apa sih yang harus kita pikirkan? Nah, apabila kita sudah pegang probe, kita sudah ketemu dengan pasiennya, kita berada di depan pasien, dan kita dalam setting klinis seperti yang disebutkan di sebelumnya, maka yang perlu diketahui adalah bagaimana fungsi dari jantung kiri, dan bagaimana fungsi dari jantung kanan, dan bagaimana struktur sekitar dari jantung tersebut. Struktur dari sekitar jantung tersebut adalah perikat, atau paru, atau pleuranya, mungkin kita bisa sedikit ngintip sampai ke hepar, di sana kan ada vena hematika, ada IVC, mungkin bisa kita lihat. Dan bagaimana status volume, atau status cairan pada pasien ini. Dan tentunya dengan teknik-teknik tertentu, kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Dan untuk menilai fungsi jantung kiri, yang pertama yang harus kita lihat adalah secara garis besar adalah morfologi, morfologi atau anatomi. Yang berikutnya yaitu fungsi. Jadi secara morfologi kita bisa lihat, apakah morfologinya normal atau tidak. Yang berikutnya secara fungsi, apakah dia normal atau tidak. Bagaimana menentukan morfologinya normal atau tidak. Di sini mungkin secara cepat, mungkin nanti akan dijelaskan sedikit, tetapi intinya kita bisa menilai, morfologi jantung kiri itu normal atau tidak, dengan cara mengukur left atrium dan left ventricle. Dengan mengukur left atrium, left ventricle, dan ketebalan ventricle, kita bisa menilai morfologi dari jantung kiri ini normal atau tidak. Lalu karena yang kita lihat adalah organ yang bergerak, tentunya kita harus tentukan bagaimana gerakannya. Gerakannya baik atau tidak. Bagaimana kita menentukan bahwa gerakannya baik atau tidak. Kita bisa melihat, kita bisa melihat dengan membandingkan dengan gerakan di struktur sekitar. Apabila dia ada perbedaan, mungkin di salah satu struktur tersebut ada kelainan. Lalu ukuran. Dari ukuran, posisi apa yang bisa kita lakukan. Karena kita melihat jantung dari luar. Kita melihat jantung dari luar. Dan kita hanya melihat sebuah potongan atau sebuah gambaran yang tidak utuh. Jadi ini, ukuran-ukuran ini mewakili, mewakili fungsi normal dari jantung, morfologi normal dari jantung. Dan yang bisa kita lakukan adalah kita ambil posisi dari parasteral long axis. parasteral long axis adalah gambar dari ini. Di sini kita bisa ukur, ini adalah dimensi dari LA, dan ini adalah dimensi dari LV. Dan kita bisa ukur juga ketebalan dari LV. Dan ukuran normalnya, pada saat fase diastolik, left ventricle diameternya sekitar 40-56 ini normal. Dan pada saat fase sistolik, normalnya, dimensinya adalah 20-38. dan ketebalan dari dinding LV-nya, ketebalan dari dinding LV-nya, ini adalah kurang dari 11 mm, pada saat fase diastolik. Jadi, tentunya kita ukur, setelah gambar tersebut, kita freeze ya, kita diamkan ya. Dan kita ukur, intinya kita ukur pada saat fase sistolik dan fase diastolik. Dan lalu berikutnya, kita ukur dari LA, left atrial. Dari left atrial, kita ukur dari posisi, kita bisa ukur dari posisi parasteral long axis, bisa juga kita ukur dari posisi apical for chamber. Parasteral long axis adalah ini. dan dimensinya kita ukur, berbeda dengan LV, kalau LV kita ukur pada saat fase N diastolik, kalau LA kita ukur pada saat fase N sistolik. Pada saat fase N sistolik, berapa dimensinya? Dimensinya yang normal adalah antara 30-40. bagaimana kita tahu dia fase N diastolik atau N sistolik? Tahunya adalah, dia adalah dimensi terbesar pada saat jantung itu berkontraksi. Begitu juga dengan LA ya. Dia merupakan dimensi terbesar pada saat jantung tersebut berkontraksi. dan pada posisi apical for chamber, kita juga bisa mengukur area dari left atrial. Areanya, normalnya adalah kurang dari 20. Area itu adalah keliling. Dimensi itu adalah ukuran linier ya, ukuran lurus, garis lurus. Kalau area adalah keliling. Tetapi yang kita ukur adalah, bukan pada posisi ini, tetapi pada posisi apical for chamber. Nah, ini adalah gambaran pada emote. Jadi, apa itu emote? Emote itu secara sederhana, kita ingin menerjemahkan waktu ke dalam gambar. Jadi, gampangannya seperti itu. Apabila kita terjemahkan waktu ke dalam bentuk gambar, jadi kita bisa melihat sepanjang waktu bagaimana jantung tersebut berkontraksi atau berelaksasi. Jadi, ini adalah pada saat jantungnya berkontraksi, sehingga menebal dindingnya. Dan ini adalah pada saat jantung berelaksasi. Fase diastolik. Dan ini adalah fase sistolik. Dan dari sini kita juga bisa mengukur. Dimensi. Jadi, bagaimana cara mengukur dimensi? Kita bisa lakukan dengan dua cara, yaitu kita ukur melalui emote juga bisa. Yang kedua, kita ukur dari gambaran 2D juga bisa. Jadi, dua-duanya mewakili. Nah, di sini sebagai pembanding, ini adalah gambaran kontraksi jantung yang normal. Gerakan jantung yang normal. Dan ini adalah gambaran gerakan jantung yang abnormal. Abnormal dia sudah mengalami penurunan kontraktilitas, atau kita sebut dengan hipokinetik. Sehingga kita bisa lihat bedanya antara jantung yang berkontraksi baik dengan jantung yang berkontraksi lemah. Sehingga, apa dampaknya? Dampak dari penurunan kekuatan kontraksi ini akan berdampak terhadap jumlah darah yang dialirkan ke sirkulasi sistemik. Lalu, apa yang bisa kita ukur? Parameter ukurannya apa? Kita sebut jumlah darah yang dikeluarkan oleh jantung tidak cukup. Maka, kita bisa lihat terhadap fraksi ejeksi atau ejection fraction. Di sini ejection fraction normalnya adalah di atas 52. Kalau kita mengajukan pada American Society of Ecocardiography, di sini adalah normal. Bila lebih dari 52 persen, maka kita anggap normalnya. Dan di sini sebagai pembanding, kita lihat EF-nya adalah 35 persen. Dengan angka tersebut, maka bisa kita simpulkan bahwa kontraktilitas jantung ini menurun, atau hipokinetik sehingga menyebabkan penurunan curah jantung. Tetapi, ventricle kiri tidak hanya bisa dilihat dari dimensi, gerakannya, fungsinya. Tetapi, ada fungsi-fungsi yang lebih spesifik lagi, yaitu fungsi regional. Kita bisa melihat dari pembagian seperti ini. Yang tadi kita bahas tadi itu adalah fungsi global. Fungsi global itu fungsi secara umum, left ventricle, dengan tugasnya dia memopat jantung ke aliran darah sistemik. Tetapi jantung itu juga mempunyai fungsi regional. Di sini kita lihat, dia dibagi menjadi sesuai dengan perjabangan dari koronari arteri. Dan di sini dibagi menjadi 17 segmen. Dan 17 segmen ini masing-masing mewakili dari sumber dari arteri koronari tersebut. Dan apa dampaknya? Dampak dari pembagian ini. Apa kepentingannya pembagian ini? Kepentingannya adalah, apabila kita jumpai obstruksi atau stenosis yang signifikan pada salah satu pembuluh darah arteri, maka akan terjadi gangguan regional. Ini adalah contoh gambaran jantung dengan kontraktilitas yang menurun. Contoh ya, kita bisa lihat ya. Dan ini kita lihat contoh adalah gambaran jantung dengan kontraktilitas yang normal ya. Tetapi dia ada kelainan. Kelainannya apa? Kelainannya adalah morfologi LA-nya membesar. Kenapa kok membesar? Karena ada obstruksi. Di sini kita lihat ada obstruksi aliran dari LA ke LV yang kita sebut dengan stenosis mitral. Satu lagi, fungsi dari ekokardiografi ini kita juga bisa melihat perpindahan aliran dari LA ke LV, LV ke sistemik. Dan kita bisa lihat, kita bisa nilai masing-masing katupnya. Lalu apa lagi yang bisa kita lihat? Yang bisa kita lihat adalah apakah ada struktur abnormal, jaringan abnormal yang tidak seharusnya ada di sana. Contohnya masa. Ini adalah contoh masa dari left atrial. Masa di left atrial itu kemungkinan bisa karena trombus atau bisa karena tumor. L-amiksoma itu tumor yang sering terjadi pada jantung. Lalu yang berikutnya, setelah kita melihat jantung kiri, lalu kita pindah ke jantung kanan. Apabila kita sudah nilai jantung kiri secara detail, berikutnya kita lihat jantung kanan. Sama seperti jantung kiri, kita lihat dari morfologi, fungsi, contractility. Lalu apa bedanya jantung kiri dan jantung kanan? Bahwa jantung kiri bentuknya tidak seperti, eh jantung kanan bentuknya tidak seperti jantung kiri. Jantung kiri itu mudah untuk dinilai karena bentuknya yang mudah diasumsikan oleh ukuran seperti ini. Tetapi jantung kanan karena bentuknya tidak beraturan, sehingga menyulitkan operator untuk menilai. Apa yang dinilai? Yang sulit untuk dinilai? Yang sulit adalah dimensi ya, karena ini banyak pitfallnya, banyak jebaannya. Nah ini adalah, kita lihat ini adalah ventricle, ini right ventricle, ini right atrium, ini left atrium. Ini yang normal. Nah, pitfall adalah secara left atrium dan right atrium itu bentuknya, ukurannya, dimensinya hampir sama. Apabila dia melebihi ukuran dari left atrium, maka secara umum, secara kasar kita bisa tentukan bahwa dia mengalami dilatasi atau pelebaran. Begitu juga dengan right ventricle. Lalu kontraktilitas, bagaimana kita menilai kontraktilitas? Kita ukur dengan emote, ya secara konsep dia sama, hanya pada jantung kanan kita hanya mengukur ketinggian ekskursi, ya. Ketinggian dari kontraksi dari anulus tricuspid. Dan itu mencerminkan fungsi jantung kanan, ya. Jadi ini asumsi, ya. Asumsi itu berarti ada kemungkinan salah, ya. Dan apabila ukurannya kurang dari 17 mm, ya, maka kita sebut abnormal, ya. Ada yang bilang 17, ada yang bilang 15, ya. Lalu berikutnya kita tentu, bagaimana kita menentukan volume melalui transtorasi ekokardiografi. Kita tentukan volume, kita lihat struktur IVC, RA, RV, dan LV, kita bisa tentukan volume. Wah, ini masih banyak, ya. Kita bisa lihat inferior vena cava, di sini kita bisa lihat, inferior vena cava ini kita bisa lihat dari posisi subkostal, ya. Posisi subkostal kita ukur diameter maksimal dan diameter minimalnya, ya. Dan dibandingkan diameter maksimalnya, apabila ukurannya lebih dari 55%, kita bisa estimasikan tekanan di right atrium, ya. Jadi ini estimasi, ya. Ini adalah inferior vena cava, ya. Inferior vena cava masuk ke RA, ya. Kita lihat, ini kalau diukur mungkin ukurannya besar, ya. Dan diameter maksimal dibagi diameter minimal. Kalau kita lihat, ya, mungkin sudah kurang dari 50%, ya. Jadi, ini secara tidak langsung tanda adanya peningkatan dari right atrial pressure. Kebalik, ya. Maaf, itu tadi, ya. Lebih dari 50%, ya, bukan kurang. Kalau kurang itu artinya normal. Lalu berikutnya adalah struktur pendukung dari jantung, adalah perikardial. Dari perikardial, kita bisa lihat pada berbagai posisi. Posisi yang paling sering kita lihat adalah parasternal long axis, ya. Berikutnya adalah apicar four chamber, bahkan short axis pun kita bisa melihat struktur dari perikardial, ya. Jadi, sebenarnya secara normal ada cairan di sana, yaitu sekitar 5-10 cc, ya. Tetapi apabila lebih dari ini, ya, kita sebut FUC perikard. Dan FUC perikard kita bisa derajatkan mulai ringan, sedang, atau berat, ya. Dan apabila ringan, kurang dari 10, ya. Apabila sedang, 10-20. Dan apabila FUC perikard besar, ya, yang besar, kita bisa jumpai cairan lebih dari 20 mm. Ini adalah contoh gambaran FUC perikard pada parasternal long axis. Lalu, kita harus bisa bedakan, ya. Dia FUC perikard atau FUC pleura, karena strukturnya sangat berdekatan, ya. Kita melihat bagaimana cara membedakannya. Membedakannya kita lihat dari aorta descendants, ya. Apabila dia posisinya di anterior aorta, maka kita yakin bahwa itu adalah, strukturnya adalah perikard. Dan kita lihat ini, ini adalah strukturnya di posterior dari aorta descendants, ya. Maka ini adalah FUC pleura. Nah, ini adalah contoh dari FUC perikard yang sudah besar, ya. Kita lihat jantungnya bergoyang-goyang saja, ya. Ini kita sebut dengan swinging, swinging heart, ya. Jadi, seolah-olah dia berenang-renang di dalam cairan ini. Dan apabila sudah terjadi seperti ini, ini biasanya sudah terjadi secara klinis, kita sudah jumpai hipotensi, ya. Tanda-tanda mungkin, tanda-tanda triaspek, sudah kita bisa temui semua, ya. Biasanya sudah terjadi tamponade. Jadi, ini adalah brief, ya. Brief cara umum bagaimana kita menggunakan fade. Ini bisa kita lihat di internet, kita bisa gampang kita cari di internet, fade. Kita bisa lihat gambaran seperti ini, ini kartu. Mungkin ini nanti bisa ditempel di emergency atau klinik, ya. Mungkin kalau ada mesinnya, ya, mesin ultrasound. Apabila kita lupa, kita bisa ikuti algoritma ini. Dan ini sebagai message, ya, bahwa fade ini tidak menggantikan pengukuran ekokardiografi yang standar, ya. Jadi, fade ini hanya tool untuk memudahkan kita dalam setting-setting emergency. Jadi, tidak ada... Jadi, dengan kita melakukan fade ini, itu bukan berarti kita mempunyai kompetensi untuk melakukan pemeriksaan ekokardiografi, ya. Jadi, tentu interpretasinya tetap harus dilakukan oleh ekspertis, ya. Atau dengan bimbingan ekspertis, ya. Ini hanya sebagai tambahan. Dan kalau kita melihat fade, ya, kita melihat fade itu, kita lihat struktur dari jantungnya. Mungkin saya ingin sedikit membagi, kita minggir-minggir sedikit ke paru-paru, ya. Karena jantung dengan paru, kan, tetangga, ya. Dan di sini kita bisa, kalau kita sudah pegang pruk seperti ini, mungkin kita bisa lihat paru-parunya sekalian, ya. Kita bisa lihat di... Letaknya di blue point ini, ya. Di anteromedial, di anteriornya, atau di posteriornya. Lalu, apa tujuannya ini? Tujuannya sebenarnya gampang. Ini untuk membedakan apakah paru-paru tersebut ada cairan atau tidak, ya. Apabila ada cairan, nanti akan kita jumpai tanda-tanda tertentu, ya. Tanda-tanda tertentu itu contohnya adalah beeline, ya. Kita jumpai beeline, contohnya pada gambaran paru yang seperti ini, ya. Apabila dijumpai banyak cairan di alveoli, maka kita temui beeline di pemeriksaan ultrason paru-paru, seperti ini, ya. Tentunya ada kriteria bahwa beeline-nya harus ditemui lebih dari 3 atau 5, ya. Sehingga kita bisa yakin itu adalah cairan pada paru-paru, ya. Tetapi kita tidak cukup hanya meletakkan pada satu posisi. Tentunya karena area paru-paru adalah luas, maka kita harus letakkan di sini, ya, berbagai posisi. Kembali lagi bahwa ini adalah settingnya emergency, jadi ini tidak menggantikan pemeriksaan komprehensif, ya. Jadi ini hanya sebagai menunjang dari dugaan klinis yang sejawat, yang sejawat terapkan. Dan untuk melihat evusi pleura, ya, pleura biasanya kalau ada evusi kan biasanya letaknya paling bawah, ya. Kita bisa letakkan di poin ini, ya. Dan apabila ada cairan bebas, kita bisa lihat adalah eco-free space di sini, ya. Ini adalah cairan evusi pleura. Ya, sekian. Terima kasih presentasi saya. Mungkin ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan di kolom Q&A atau bisa bertanya langsung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.